Intro Halo warga kerajaan, selamat datang dalam program Voice of Victory Sebuah program yang membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih dari pemenang Lewat program ini, marilah kita membangun budaya kerajaan Allah Mengawali hari dengan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membaca firmannya, merenungkannya dan melakukannya sepanjang hari ini Warga kerajaan Allah, sudah siap menerima perkenalan Tuhan dalam hidup saudara? Well, let's worship Him and shout out the Voice of Victory Jesus bless you Bapak engkau mengenalku lebih dari siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku Tak peduli masa lalu Engkau tetap memilihku Ubahkanku Ubahkanku Sempurnakan Jadi karya yang indah Kini aku percaya Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu Kuasamu Kuatkan ku 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 Kini aku berserah pada rencanganmu bagiku Ku ikuti panggilanmu Ku kan setia sampai akhir hidupku Tak peduli masa lalu Engkau tetap memilihku Ubahkanku Sempurnakan Jadi karya yang indah Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu Kuasamu kuatkan ku Kasar ku berharap Kini aku berserah Pada rencanganmu bagiku Ku ikuti panggilanmu Ku kan setia sampai akhir hidupku Ku tak setia sampai akhir hidup Pada rencanganmu Kayu beriIP Kini aku aman Ku klik Ku lalui Ku tak empieza Ku tak aneh Ku tak apa Ku tak Feel Oh, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu Kuasamu, kuatkan ku, dasar ku berharap Kini aku berserah, pada rencanganmu bagiku Kuikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku Sampai akhir hidupku Salam seluruh warga kerajaan Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa Tuhan terima kasih kami sungguh bersuka cita hari ini Karena kami tahu firmanmu itu menguatkan hidup kami Biarkanlah engkau memberikan kami hati yang terus haus dan lapar akan firmanmu Karena kami tahu dengan kami dekat dengan firman Allah Maka ada kekuatan baru dalam hidup kami Berbicara lah kepada kami dan kami siap mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Salam seluruh warga kerajaan Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kelima Ayat yang kelima belas sampai yang ke tujuh belas Efesus pasal yang kelima ayat lima belas sampai tujuh belas Firman Tuhan berkata Oleh karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal tetapi seorang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah Nah setelah pendikasi oleh Tuhan saya memberikan tema hari ini adalah Naik tingkat atau level up Firman Tuhan berkata kepada kita Perhatikan seluruh area kehidupanmu Pergunakan yang waktu dengan bijak dengan arif Supaya kita mengerti kehendak Allah Karena mengapa Bapak Ibu hari-hari ini adalah jahat Nah kata jahat itu adalah poneros Poneros artinya orang yang dilatih dalam melakukan kejahatan Membuat sebuah kerugian Bahkan membuat sebuah kesakitan dalam hidup seseorang Itu poneros Artinya jahat Nah kejahatan itu bisa mengakibatkan Kerugian, kesakitan Bahkan bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita Karena kenapa? Poneros itu kalau kita tidak mempergunakan waktu dengan baik Tidak mempergunakan waktu dengan arif Maka poneros itu akan bekerja Akan merusak hidup kita Akan memberikan kesakitan dalam diri kita Bahkan kita bisa gagal dalam hidup kita Makanya Rasul Paulus berkata Pergunakan waktumu dengan baik Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat Nah saudara aku yang dikasih oleh Tuhan Makanya ketika Yesus berdoa Di Yohannes pasal 17 ayat yang ke-15 Dia berkata Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia Tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat Yesus berdoa untuk kita Bapak Ibu Supaya kita dilindungi dari poneros Supaya poneros itu tidak merongrong kita Tidak merusak kita Tidak menggagalkan hidup kita Karena itu sebuah kejahatan Tetapi akhir zaman ini Akan banyak kejahatan yang terjadi Makanya Yesus Rersul Paulus berkata kepada kita Dia menginginkan supaya Kita ini mempergunakan waktu dengan baik Artinya apa saudara aku yang dikasih oleh Tuhan Jika hidupmu ingin naik level Hidupmu naik ke tempat yang lebih tinggi Salah satunya adalah Pergunakan waktumu dengan baik Jangan habiskan waktumu dengan sia-sia Dengan menggunakan gadgetmu Sampai berjam-jam Sampai Engkau tidak beraktivitas Engkau menggunakan gadgetmu Dengan tidak membangun imanmu Jangan engkau membuang waktumu Dengan sia-sia Dengan tidur sepanjang hari Tanpa engkau beraktivitas Tanpa engkau bekerja Dengan alasan pandemi Dengan alasan tidak ada pekerjaan Jangan habiskan waktumu Dengan hal-hal yang tidak berguna Yang tidak membangun imanmu Yang tidak membangun kerohanianmu Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus Buat kita Firman Tuhan dengan jelas Pergunakan waktumu Supaya apa? Engkau bisa naik level Karena kenapa? Poneros itu Bapak Ibu Selalu ada di setiap hari Selalu ada Selalu mengikuti kita Makanya kalau kita tidak menggunakan Waktunya baik Maka Poneros itu Akan merongrong hidup kita Ini saya katakan kepada saudara Jika engkau naik level Engkau naik ke atas Bukan turun Berarti di dalam hidupmu Terjadi transformasi Kalau hidup seseorang Terjadi transformasi Berarti dia sudah naik level Sudah terjadi perubahan Di dalam hidupnya Dia sudah menggunakan waktunya Dengan baik Dia sudah menggunakan waktunya Dengan arif Dia sudah menggunakan waktunya Dengan sungguh-sungguh Tidak disiasiakan sedetikpun Karena mengapa? Sudah terjadi transformasi Di dalam hidupnya Makanya ketika Yesus berkata Bahwa engkau harus dewasa Engkau harus sempurna Sama seperti Bapak Sempurna Sempurna disini adalah Berbicara tentang kedewasaan Berbicara tentang Kesempurnaan Berbicara tentang Bagaimana hidup kita Tidak ditambah-tambahi Apa adanya? Dewasa artinya Sudah bisa Membedakan Mana yang baik Dan mana yang tidak baik Makanya ketika kita Mempergunakan waktu kita Dengan sempurna Dan percayalah Bahwa saudara akan naik level Saudara akan naik Ketempat yang lebih tinggi Karena waktu itu berharga Karena waktu yang Tuhan Berikan bagi kita Itu adalah anubrah Dan kalau kita Sia-sia kan anubrah itu Betapa sayangnya Hidup kita Bapak Ibu Hidup kita akan menjadi Sia-sia Sama seperti Firman Tuhan berkata Kita membangun hidup kita Di atas dasar yang rapuh Dan tiba-tiba roboh Nah ini saya katakan Kepada saudara Naik level berarti Engkau sudah memperhatikan Seluruh area Kehidupan saudara Orang yang naik level Adalah orang yang Hidupnya dewasa Orang yang naik level Adalah orang yang Tidak lagi berada di posisi Atau tempat yang sama Tetapi sudah terjadi Perubahan tempat Yang tadinya mungkin Dia di tangga nomor satu Dia akan menjadi Ketangga nomor lima Jadi tidak berada Di posisi yang sama Ada perubahan terjadi Dalam hidupnya Seluruh area kehidupannya Berubah Karena sudah terjadi Transformasi Orang yang sudah Naik level Ciri-cirinya adalah Panca indranya terlatih Bisa membedakan Mana yang baik Dan mana yang tidak baik Pastikan saudara Punya panca indra Panca indramu Engkau gunakan Untuk bisa membedakan Mana yang baik Dan mana yang tidak baik Mana yang berkenan Mana yang tidak berkenan Naik level adalah Orang yang memperhatikan Seluruh area kehidupannya Artinya apa Bapak Ibu? Termasuk apa yang Engkau makan Harus engkau perhatikan Termasuk engkau berteman Bersahabat Engkau harus perhatikan Termasuk bisnismu Perusahaanmu Pelayananmu Keluargamu Engkau harus perhatikan Dengan sungguh-sungguh Karena mengapa? Engkau sudah terjadi Transformasi Dalam seluruh area kehidupan Sehingga Ketika Keluargamu Bisnismu Pelayananmu Semuanya seimbang Hanya untuk Kemulian bagi nama Tuhan Karena waktu Engkau pergunakan dengan baik Orang yang sudah Naik level Adalah orang yang Mempergunakan Waktunya dengan arif Dengan bijaksana Dari awal tadi sudah saya katakan Jangan habiskan waktumu Dengan hal yang sia-sia Tapi habiskanlah waktumu Untuk memuliakan Tuhan Mau itu dalam bisnis saudara Dalam pelayanan saudara Dalam keluarga Apa saja yang saudara kerjakan Pergunakan waktu itu dengan baik Karena waktu tidak akan terulang Alkitab sudah berbicara kepada kita Bahwa hari-hari ini Adalah hari-hari yang jahat Karena Tuhan sudah kasih tahu buat kita Dia sudah beritahu buat kita Berarti kita harus waspada Karena kejahatan itu Akan selalu ada Orang yang naik level Adalah orang yang mengerti Kehendak Allah Ini penting Bapak Ibu Orang yang mengerti kehendak Allah Itu adalah orang yang sudah dewasa Yang sudah melihat karya Tuhan Dalam hidupnya Dia tahu apa yang harus dia kerjakan Bahkan dia tahu Apa yang harus dilakukan ke depan Pergunakan waktumu dengan baik Mengertilah kehendak Tuhan Supaya engkau Naik level Dalam hidupmu Pastikan diri saudara Bahwa engkau sudah Naik level Kalau belum naik level Masih di posisi yang sama Hari ini ambil keputusan Tuhan Aku mau mempergunakan waktuku dengan baik Karena aku ingin naik lebih tinggi lagi Seperti apa Yang Tuhan mau Demikian firman Tuhan Saya percaya firman Tuhan Yang kita dengar hari ini Menolong kita Untuk semakin mengerti Bahwa kita bukan semakin turun Tetapi semakin naik Sekali lagi saya katakan Pastikan diri saudara Bahwa engkau sudah Naik level Kita berdoa Tuhan terima kasih Kami adalah orang-orang yang percaya Kepada Yesus Kristus Sebagai Tuhan kami Dan engkau sedang menaikkan kami Tuhan Bukan sedang menurunkan Apapun kondisi kami Apapun keadaan kami Ajar kami untuk menggunakan Waktu kami dengan baik Ajar waktu kami Kami menggunakan waktu kami Dengan tidak sia-sia Tapi kami mempergunakan waktu kami Dengan takut akan Tuhan Melakukan hal-hal yang benar Yang menyenangkan hati Tuhan Karena kami tahu Bahwa kami sedang naik level Tuhan sedang mengangkat kami Tuhan sedang pakai kami Untuk kemuliaan bagi nama Terima kasih Tuhan Yesus Berkati seluruh umatmu Yang mendengar firman Tuhan hari ini Biarkanlah Tuhan mampukan mereka Untuk terus melayani engkau Dengan cara yang benar Sehingga mereka naik tingkat Sesuai dengan apa yang Tuhan mau Terima kasih Bapak Berkat Allah menyertai seluruh umatmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Terima kasih warga kerajaan Salam Tuhan Yesus memberkati Terima kasih